Atap ruang kelas di sekolah dasar negeri Bogotanjung 01 kecepatan Gapus seperti runtuh. Belum diketahui secara pasti penyebab runtuhnya atap ruang kelas tersebut. Seperti inilah pemirsa atap kelas SD negeri Bogotanjung 01 yang runtuh. Peristiwa runtuhnya atap ini terjadi saat siswa sedang mengerjakan ujian tengah semester. Beruntung runtuhnya atap ini tidak melipas siswa. Diduga runtuhnya atap kelas karena bahan dan pengerjaan yang kurang bagus. Pekerjaan atap kelas tersebut dilakukan pada tahun 2021. Pasca peristiwa tersebut siswa bersama guru membersihkan kelas agar bisa digunakan kembali untuk kegiatan belajar-begajar. Untuk sementara kegiatan belajar-begajar dipindahkan ke perpustakaan. Untuk perbaikan pihak sekolah berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Butuh bantuan. Butuh bantuan ya. Sedih nggak? Nggak. Belajar. Karena terganggu belajarnya. Terganggu belajarnya. Terus? Khawatir nggak, Cik? Khawatir nggak, ambil lagi. Oke. Karena ini bangunannya sudah tua mau hampir. Teguh. Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023. Pas terjadi kegiatan penilaian tengah semester dulu. Tepatnya waktunya itu jam 9.45. Jadi anak-anak masih dalam keadaan mengerjakan soal-soal dalam pelanggan itu. Ada yang terkena? Nggak ada yang terkena? Oh nggak. Kebetulan. Kebetulan anak-anak bisa menyelamatkan. Kebetulan.